Tingginya curah hujan sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan tebing sungai setinggi 20 meter di desa Ngelinggis, kecamatan Tungu, Longsor, ke dasar sungai tergerus air. Longsor sepanjang 40 x 20 meter mengakibatkan tiga rumah warga yaitu Sukiman, Kadis, dan Samsuri, hanyut terbawa banjir. Selain itu, puluhan rumah warga lainnya juga teranjam Longsor. Sejak dua hari yang lalu, tanah yang ada di sekitar rumah bantaran sungai tersebut telah mengalami keretakan. Kondisi tersebut diperparah dengan hujan deras sejak sore hingga malam hari, dan puncaknya sekitar pukul 00, terdengar suara gemuruh yang disertai goncangan mirip gempa bumi. Tanah yang ada di depan tiga rumah warga tersebut ambrol ke dasar sungai. Warga yang berada di sekitar lokasi khawatir jika hujan turun akan terjadi Longsor kembali. Terus tadi malam itu kan sudah dua hari ini hujan terus mas, siang malam hujan. Sekitar jam setengah sebelas itu runtuh sekitar 20 meter. Lebarnya sekitar 20 meter, panjangnya sekitar 40 meter itu yang runtuh. Warga berharap pemerintah membangun pelengsengan maupun penahan tebing demi keselamatan warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Terima kasih telah menonton!